Intro Halo, jumpa lagi bersama saya Dwi Prianto dalam pembelajaran bahasa Jerman untuk level menengah 1 atau B1 Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi gramatika kita dan kali ini saya akan membahas tentang modal partikel Nah, saya akan membagi pelajaran modal partikel ini dalam 3 bagian di video saya kali ini Kita akan membahas jenis yang pertama yaitu modal partikel sebagai ausagesats, sebagai kalimat pernyataan dan tentu saja berakhir dengan titik atau setse midpunkt, berakhir dengan titik, kalimat pernyataan Nah, sebelumnya kita akan kenalan dulu dengan apa sih yang dimaksud dengan modal partikel Vasin di modal partikel dan Apa sih? Nah, kalau dalam bahasa Indonesia itu kita sering menggunakan kata-kata modal partikel seperti Si, lah, lo, kok, ya, kok begitu, lo, bagaimana sih kamu, apa sih itu, nah, si, lo, kok itu adalah modal partikel Kita akan kenalan dulu, apa sih modal partikel dalam bahasa Jerman Yang pertama, modal partikel itu digunakan dalam banyak konteks Werden in vielen verschiedenen konteksten benuts Kemudian, haben immer mehrere bedohitungen Selalu memiliki makna yang lebih, ya, bedohitung itu makna Merere itu artinya lebih Kemudian, sind nicht nur modal partikel sondern auch andere fortarten Ya, tidak hanya modal partikel Tetapi juga digunakan dalam kata jenis lainnya Kemudian, musman immer aus dem konteks verstehen Orang harus mengerti betul konteksnya Makanya, modal partikel ini susah-susah gampang Dan kalian harus ngerti betul Supaya kalian memahami apa yang dimaksudkan, gitu ya Kemudian, haben keine fixe bedohitung Tidak memiliki makna yang fixe, makna yang tetap Kemudian, vor allem im sprechen Nicht beim schreiben Jadi, kebanyakan digunakan dalam bahasa terucap Bahasa berbicara, bukan bahasa tertulis Kemudian, ender nix in halt desatces Tidak mengubah isi daripada kalimat Kayak misalkan dalam bahasa Indonesia Kita misalkan membuat suatu kalimat kayak gini Loh, kenapa kamu marah? Nah, lo ini sebenarnya gak mengubah isi Gak mengubah arti daripada kalimat Kenapa kamu marah? Kamu bisa aja mengatakan Kenapa kamu marah? Tidak usah pakai lo Tapi, lo ini memiliki suatu makna tersendiri Yaitu heran, ya Kalau dalam bahasa Indonesia Nah, kita akan belajar, ya Good Kemudian, masih ada lagi, ya Kita kenalan lagi, ya Kita kenalan dulu aja, deh Biar kita paham betul Jadi, menunjukkan bagaimana pembicara itu berpikir tentang isi suatu kalimat Jadi, bagaimana emosi dari pembicara, ya Kemudian, Können nicht auf Position einstehen Jadi, dalam bahasa Jerman Modal partikel itu tidak bisa diletakkan pada posisi satu Melainkan Stehen meist auf Position drei Terletak pada posisi ke tiga Kemudian Werden nicht betrun gesprochen Tidak diucapkan dengan penekanan Dan yang terakhir Können auf Kombiniert werden zum Beispiel Ja auf Doch ima Ja mal Und so weiter Jadi, antar modal partikel itu bisa dikombinasikan Bisa digabungkan Misalkan modal partikel Ja digabung dengan auf Nanti ada maknanya apa? Doch dengan ima Ja dengan mal Dan lain sebagainya Und so weiter Itu artinya DLSP Dan lain sebagainya Good Kita Langsung saja Ke contoh-contoh modal partikel Dalam kalimat pernyataan Ya Yang pertama adalah Wohl Makna emosi dari Modal partikel Wohl Itu adalah Etwas Vermuten Oder Denken Aber nicht Sicher Wissen Seperti Ich denke Das Pung-pung-pung Ya Jadi Etwas vermuten Atau Denken Ya Menduga-nuga Sesuatu Atau berpikir Tentang sesuatu Tetapi Nisiker Wissen Tidak tahu Pasti Seperti Ich denke Das Saya berpikir Bahwa Gitu ya Nah contohnya adalah Via Via Wohl 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 Di sini Kayaknya Dalam bahasa Indonesia Artinya Kayaknya Jadi Kalau Kita Bilang Kayaknya Itu Kita Tidak tahu Pasti Dalam kalimat Ini Kita Akan Memulai Kayaknya Hari ini Telat Kalau Dalam bahasa Indonesia Kayaknya Ditaruh Di depan Kayaknya Kita Akan Memulai Hari ini Telat Tapi Kita Tidak tahu Mungkin Saja Tidak Telat Nah Itu Makna Emosi Dari Model Partikel Wohl Nah Di penggunaan Lainnya Model Partikel Itu Adalah Suatu Adverb Yang Berarti Baik Baik Saja Atau Nyaman Kalau Dalam bahasa Inggris Kayak Well Baik Contoh Auf meiner Katsch Fühle Ich Mi Sehr Wohl Di sofa Saya Aku Merasa Sangat Wohl Sangat Nyaman Sangat Enak Tapi Itu Di Penggunaan Lain Dalam Kata Jenis Lain Untuk Model Partikel Wohl Kalau Sebagai Model Partikel Artinya Adalah Suatu Kemungkinan Yang Kita Tidak Tau Pasti Kita Masih Menduga Duga Good Virgen Vita Kita Punya Ruih Ruih Ini Kalau Di Penggunaan Di Kata Lain Itu Adalah Suatu Adjektif Atau Adverb Yang Berarti Tenang Seperti Contoh As Is Absolute Ruih Man Hurt Nix Itu Benar Benar Absolute Itu Benar Benar Ruih Tenang Orang Tidak Mendengar Apapun Tetapi Kalau Dalam Model Partikel Itu Menunjukkan Suatu Makna Emosi Ad Was Erlauben Atau Mengizinkan Sesuatu Seperti That Is Absolute Kind Problem Ya Itu Tentu Aja Tidak Masalah Ya Mungkin Dalam Bahasa Indonesia Kayak Santai 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 Kamu Bisa Pakai Golpen Saya Atau Pena Saya Itu Model Partikel Ruih Kemudian Kita Masih Punya Model Partikel Nun Einmal Nah Makna Emosi Dari Nun Einmal Adalah Resignieren Ad Was Unanginimous Acceptieren Atau Menerima Sesuatu Yang Tidak Nyaman Ya Contohnya Via Missen Jetzt Nun Einmal Zuhause Bleiben Kita Harus Tinggal Di Rumah Nah Apa Nun Einmal Ini Maksin Mungkin Kayak Yah Nah Gitu Ya Kalau Kita Bilang Yah Itu Kayak Pasrah Ya Sudahlah Gimana Gitu Kan Yah Kita Harus Tinggal Di Rumah Sekarang Tapi Dalam Penggunaan Nun Dan Einmal Pada Kata Jenis Lain Itu Kalau Nun Itu Suatu Adverb Suatu Keterangan Nun Ein Kin Nun Itu Bermakna Seperti Yet Sekarang Dia Memiliki Seorang Anak Sekarang Kemudian Untuk Einmal Juga Adverb Ya If Warnedich Nua Einmal Ya Einmal Berarti Sekali Atau Nicht Öfter Tidak Sering Ya Oke Good Lanjut Ke modal Partikel Berikutnya Kita Punya Mal Makna Emosi Dari Mal Itu Adalah Macht Etwas Unverbindlich Nicht Klar Definiert Oder Fix Ya Atau Mungkin Terjemahnya Kayak Sesuatu Yang Tidak Fix Kita Definisikan Tidak Fix Tidak Mesti Gitu Ya Contoh Via Seen Unsmall Via Seen Unsmall Nanti Ketemu Lagi Ya Mungkin Kayak Gitu Ya Mungkin Dalam Bahasa Indonesia Ntar Ketemu Lagi Ya Ntar Ketemu Lagi Mungkin Kayak Gitu Ya Tetapi Gak Tau Pasti Kapan Ketemunya Seperti Itu Ya Jadi Mal Itu Ya Bermakna Sesuatu Yang Gak Pasti Gitu Ya Good Kalau Dalam Adverb Ya Kayak Tadi Ya Itu Berarti Kayak Einmal Tadi Sekali Iversion Einmal Dort Artinya Sekali Aku Pernah Di Sana Good Mah Mah Kita Punya Ya 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 Itu Kalau Sebagai Unword Partikel Sebagai Suatu Jawaban Ya Partikel Jawaban Itu Berarti Ya Mengiakan Atau Jawaban Positif Dari Suatu Pernyataan Ya Aku Datang Dengan Senang Hati Tetapi Kalau Sebagai Modal Partikel Ini Menunjukkan Makna Emosi Gemeinsam Vision Unterstreichen Via Beide Vision Das Artinya Adalah Menggarisbawai Sesuatu Pengetahuan Bersama Sesuatu Yang Diketahui Bersama Atau Kita Itu Loh Dua Dua Tahu Tentang Hal Itu Ya Contoh Dia Kurs Is Yazos Panen Artinya Kursusnya Itu Sangat Seru Ya Gitu Ya Artinya Kamu Dan Teman Kamu Sama Sama Ngerti Kalau Kursus Itu Sangat Seru Maka Kamu Menggunakan Modal Partikel Ya Disini Oke Kita Masih Punya Even Ya Makna Emosinya Adalah Resignieren Advas Unangennemous Acceptean Ya Seperti Yang Tadi Yaitu Menerima Sesuatu Yang Tidak Nyaman Mungkin Kayak Artinya Yah Tadi Ya Kita Nggak Pergi Ke Teater Kita Nggak Pergi Ke Nonton Drama Sedangkan Kata Even Kalau Digunakan Kata Jenis Lain Nah Itu Adverb Suatu Keterangan Yang Berarti Gerade Atau Barusan Artinya Aku Barusan Menulis Sebuah Teks Oke Kita Punya Doh Doh Ini Memiliki Makna Emosi Zeigen Das Man Weiss Das Die Andere Person Eine Sache Auf Weiss Und Die Konsequenz Erkennen Soll Oft Ein Vorwurf Yang Menunjukkan Bahwa Orang Tahu Bahwa Orang Lain Ya Padahal Bicaranya Itu Sebenarnya Tahu Konsequensi Dari Apa Yang Dilakukan Erkennen Itu Mengenali Konsequensi Dari Apa Yang Dilakukan Oke Nah Kadang Itu Bisa Merupakan Suatu Kayak Celaan Ya Contoh We Haben Doh Gesten Sean Spaghetti Geisen We Haben Doh Gesten Sean Spaghetti Geisen Mungkin Kayak Dalam Bahasa Indonesia Model Particle Lo Kayak Gitu Lo Kita Lo Kemarin Sudah Makan Spaghetti Ngerti Ya Artinya Gini Kalau Kamu Makan Spaghetti Lagi Apa Nggak Bosan Atau Mungkin Apa Kamu Nggak Tambah Gendut Nah Gitu Ya Jadi Teman Yang Kita Bicara Itu Mengerti Konsekuensinya Ya Maka Kita Menggunakan Model Partikel Doh Sedangkan Doh Kalau Digunakan Di Kata Jenis Lain Ya Itu Adalah Suatu Unvert Partikel Atau Partikel Jawaban Untuk Pertanyaan Negatif Kayak Koms Dunih Doh Ikoma Di Jenis Lain Itu Ada Sebagai Konjunction Ya Kata Hubung Atau Konektor Ik Habe Hunga Doh Dia Kilsrang Is Lea Saya Lapar Meskipun Demikian Kulkasnya Kosong Ya Tetapi Meskipun Demikian Kulkasnya Kosong Good Mungkin Untuk Kali Ini Kita Belajar Sampai Itu Dulu Nah Kita Masih Punya Dua Jenis Modal Partikel Lainnya Saya Akan Bahas Di Video Video Selanjutnya Terima Kasih Sudah Belajar Bersama Dan Semoga Video Ini Bermanfaat Saya Dwi Briantem Mengucapkan See you And See you Next Mal Going In On S Terima kasih.